Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita diantaranya. Seorang penumpang kapal motor Agung Sabudera 9 melompat ke laut di perairan Gilimanu Ketapang. Polisi lalu lintas Pores Bureleng menangkap seorang warga negara asal Jerman karena diduga merampas mobil warga. Puluhan atlet tinju muda bertarung dalam kejuaraan derah junior Piala Gubutur Bali di lapangan Miti Mandala Renon. Penumpang dan ABK kapal motor Agung Sabudera 9 dikagetkan dengan aksi salah satu penumpang yang menjatuhkan diri ke laut pada akhir pekan lalu. Peristiwa ini terjadi sekitar 300 meter dari dermaga LCM Pelabuhan Gilimanu Ketapang. Tindakan nekat ini sempat rekam kamera pengawas di atas kapal. Penumpang tersebut diketahui bernama Sukarman, asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Aksi nekat korban tersebut tidak disangka-sangka oleh keluarga korban. Dari penuturan keluarga korban, Sukarman rencananya akan dibawa ke Kabupaten Banyuwangi untuk berobat. Korban diketahui menghidap depresi yang tidak kunjung sembuh dan tidak mau diajak berobat ke Pulau Jawa. Sudah sehat di rumah sakit, kerawatan memang tidak ada yang pulang, tambah penang juga sehat, dia berobat pulang. Sementara ini masih di belas mas ya? Masih. Memang saya menghidap biar dia sehat berobat pulang. Orang sudah normal sebenarnya, sebab kita lebih yakin lagi sehatnya. Nah nanti kelanjutan ke depan gimana Pak? Biar itu pelajar di rumah lu, biar sehat. Orang dia sambang keluar kas, barangnya normal, bagaimana? Nanti biar kapan dia mau pulang, ya tak apa. Sehat, sehat, sehat. Cuma masih belum dirawat lu. Biar pulih kembali tenang, ya dia. Kenapa kan masuk kaget tadi. Berdasarkan laporan rekan-rekan Holsek Gilimanu bahwa ada salah satu masyarakat yang penumpang salah satu kapal yang pada saat sudah akan bergerak menuju Gilimanu, ulangi menuju ke Ketapang tersebut, ada yang tercebur. Jadi informasi di lapangan bahwa yang bersangkutan akan diajak oleh keluarganya untuk berobat ke Gilimanu. Jadi yang disampaikan oleh keluarganya bahwa yang bersangkutan ada mengalami depresi, kemudian akan diajak ke Ketapang untuk berobat. Nah memang sebelum berobat, katanya memang sudah untuk dia diajak itu sudah ada perlawanan dari yang bersangkutan, dia tidak ingin diajak untuk berobat. Pada saat dia menyebrang, kemudian dia keluar dari kendaraan yang sudah ada di dek, kemudian dia naik ke tempat penumpang. Nah disana kembali dia melakukan perlawanan atau berontak dari pengawasan keluarganya, kemudian dia terceburlah dia ke laut. Sehingga ada nelayan yang menemukan atau mungkin ditolong oleh nelayan, kemudian saat ini sudah kita bisa selamatkan dan sedang pemulihan yang bersangkutan di Hapus Ghasmas. Jadi sementara itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kita terus koordinasi dengan pihak keluarganya untuk memastikan keadaan daripada korban. Korban berhasil diselamatkan oleh nelayan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban kemudian dibawa ke Pelabuhan Gelimanuk dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas 2 Kecamatan Melaya untuk mendapatkan pertolongan medis. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Harga cabai dan bawang merah di pasar tradisional Kuta 2 hingga kini masih belum normal. Harga cabai saat ini masih Rp58.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah Rp23.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp21.000 per kilogram. Naiknya harga cabai dan bawang merah berpengaruh terhadap penjualan pedagang. Dalam sehari, pedagang hanya mampu menjual sebanyak 10 kilogram cabai atau bawang merah. Hari ini sih tadi masih naik lah, termasuk Rp58.000 ini tadi. Sekarang ya, untuk hari ini. Sebelumnya berapa, Bu? Kemarin Rp50.000. Rp50.000. Terus untuk bawang merah berapa, Bu? Bawang merah, lusa sempat Rp21.000, ini tadi sudah Rp23.000. Rp23.000, ini penyebab kenaikan bawang sama cabai ini karena apa, Bu? Ini naiknya karena ini ya apa ya? Apa kok tembak naik ya? Biasanya sih ya, enggak ya. Enggak ya, enggak apa. Dengan kenaikan ini sulit enggak menjual, Bu? Kalau cuma sedikit ya enggak sih. Enggak ya, oke. Kenaikan harga juga terjadi pada beberapa bahan kebutuhan dapur lainnya, seperti telur, tepung terigu, hingga mie instan eceran. Pedagang berharap kenaikan harga tidak terus terjadi agar tidak mengganggu jalannya usaha mereka. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Kenaikan harga kedalai tidak berdampak terhadap harga tempe dan tahu di pasar tradisional Kuta Badung. Hal tersebut disebabkan ukuran tempe dan tahu telah diperkecil dari ukuran sebelumnya. Dengan ukuran yang telah dikecilkan, harga jual tempe masih Rp2.000 perbungkus. Harganya menetap tapi ukurannya dikecilkan supaya konsumen bisa jual. Tapi kata pembuat tahu tempe itu memang kedalainya harganya naik ya, Bu? Naik, harganya dari agennya dari Jawa bawa ke Bali itu naik. Berarti harganya tetap. Berapa sekarang, Bu? Tahun tempe-nya? Rp2.000 perbungkus. Ini mulai kapan, Bu? Adanya nikel katanya kejelenin ke naik? Dari saya kan jualan baru dua hari. Saya enggak tahu dulunya. Kalau BBM naik, dia tetap pantuannya naik. Harga jualnya masih tetap. Cuma diperkecil saja. Yang jelas masalah keuntungan, yang jelas pasti mengurangi. Biasanya dapat 100 persen, biasanya dapat 100 persen, mengurangi 50 persen. Jadi keuntungan berpengaruh jadinya, Bu? Dengan kondisi tersebut, keuntungan yang didapat pedagang menjadi sedikit berkurang. Pedagang berharap harga kedelai kembali normal, agar ukuran tahu dan tempe kembali seperti sebelumnya. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Terima kasih.